Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there friends, teman-teman semua, dan rekan-rekan yang masih tertarik tentang informasi beasiswa homebrile. Kali ini kita masuk ke part ketiga tentang beasiswa homebrile. Part ketiga ini saya akan fokus membahas tentang kenapa sih atau apa sih yang saya miliki sehingga saya bisa terpilih mendapatkan beasiswa homebrile. Meskipun pada dasarnya jawaban utama berada pada Aminev, tapi dalam video kali ini saya akan mencoba untuk membeberkan beberapa dokumen yang saya lampirkan di dalam application form yang saya kirimkan ke Aminev. Dengan harapan informasi ini bisa sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mau melamar beasiswa Fulbright untuk studi S2 atau S3 di Amerika Serikat. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Pertama adalah tentang letter of reference. Ini berupa surat referensi atau juga disebut surat rekomendasi yang diisi oleh profesor atau oleh manajer atau rektor di mana kita bekerja bila Anda dosen. Kemudian saya juga akan membahas tentang beberapa prestasi-prestasi yang saya kirimkan ke Aminev sehingga Aminev mungkin memberikan penilaian khusus terhadap saya, sehingga saya menjadi salah satu kandidat yang diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa Fulbright. Kemudian yang ketiga, saya juga akan membahas tentang study objective. Study objective ini adalah dokumen yang penting untuk ditulis oleh semua aplikant yang ingin melamar beasiswa Fulbright. Dokumen yang berjudul study objective adalah dokumen penting yang membahas tentang tujuan kita untuk studi di Amerika Serikat. Jadi kita memiliki tujuan, kemudian kita juga memiliki rencana-rencana yang jelas serta terukur yang akan kita laksanakan selama di Amerika Serikat. Dan tentunya setelah kita menyelesaikan studi di negeri Paman Sam tersebut, tentu kita akan memiliki beberapa agenda yang akan kita penuhi kembalinya ke Indonesia. Yang pertama, saya akan share informasi berkaitan dengan letter of reference. Kalau di part 2 video saya sebelumnya, saya membahas tentang application form, kemudian juga beberapa tentang informasi secara lebih umum tentang beasiswa Fulbright. Nah, sekarang kita buka. Letter of reference. Sepertinya nampak di layar, ini adalah Fulbright Student Program, application for study in the United States. Ini sifatnya confidential. Confidential ini maksudnya adalah rahasia, tidak boleh diketahui oleh orang banyak, khusus dari aplikant sendiri yang mengetahui, kemudian profesor, dan juga pihak Aminef. Karena dokumen ini akan di-forward ke IIE yang ada di New York, dan juga Departemen Dalam Negeri yang ada di Washington, D.C., Amerika Serikat. Baik, ini saya akan jelaskan sedikit tentang ini, application for study in the United States. This letter of reference must be written by a teacher under whom the applicant has studied or pursued research in the purpose field of study, or by someone who has supervised the applicant in work related to the purpose field of study. Jadi, letter of reference ini diisi oleh guru atau dosen atau academic advisor yang mengenali applicant. Nah, application yang saya tulis waktu itu diisi oleh Bapak Ferdinal M.A. Sekarang beliau adalah Dr. Ferdinal M.A. Beliau adalah dosen pemimpin skripsi saya yang satu. Dosen pemimpin skripsi. Anyway, if you hear any sounds outside, kalau terdengar suara-suara orang tertawa, atau suara-suara musik yang lain-lainnya, itu anggap saja eksternal start. All right. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tadi kita sampai di ini ya, yang aplikasi saya diisi oleh Bapak Ferdinal, beliau dosen Universitas Andalas, dan peran beliau waktu itu adalah sebagai dosen pemimpin skripsi pertama. Kemudian juga diisi oleh Ibu Dr. Anda Ramadhani Ghaffar M.A. Beliau selain berperan sebagai pemimpin skripsi saya nomor dua, beliau juga berperan sebagai dosen pemimpin akademik. Maaf. Bapak Ferdinal, dosen pemimpin akademik saya, nah, dan juga beliau sekaligus pemimpin skripsi satu, dan Ibu Ramadhani Ghaffar adalah dosen pemimpin skripsi kedua. Dan mereka berdua sangat mengenal potensi yang saya miliki, sehingga saya bisa memiliki berbagai prestasi pada waktu saya kuliah di Universitas Andalas. Yang ketiga, yang mengisi letter of reference adalah Bapak Ristapawa Indra. Beliau adalah ketua STKIP PGRI Sumatera Barat. Pada waktu saya pertama kali dilantik menjadi dosen pada tahun 2009 sebagai dosen muda, dan dilantik oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Padang, Sumatera Barat. Kemudian, ini telah diisi secara rapi, apa saja yang harus diisi, ini silakan diisi name of applicant, kemudian country, negaranya apa, name of applicant ini adalah nama Anda sebagai pelamar beasiswa, name of refery ini adalah khusus nama saja, nama dari dosen atau pemimpin akademik atau pemimpin skripsi yang akan menandatangani surat letter of reference ini. Title ini gelar mereka apakah dokter Anda atau dokter Andes atau dokter atau PhD atau profesor, silakan diisi di sini. Institution or business. Nah, kalau applicant berasal dari kalangan akademisi seperti saya, pada waktu saya melamar, saya adalah dosen, institusinya adalah STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, sementara ini kan dikelola oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Padang, Sumatera Barat. Kemudian, address, alamat. Alamatnya adalah alamat untuk korespondensi, di mana Anda alamat tinggal. Kemudian, city adalah kotanya, country, dan postal code. Ini saya kira sudah paham semua. Kode post, phone number, ini boleh. Ini untuk konteks sekarang, sepertinya 2020 ke atas, orang akan lebih banyak menggunakan cell phone daripada landline, daripada telpon rumah. Jadi, silakan diisi nomor HP-nya di sini. Kemudian, email address, ini yang aktif. Email address dari referee. Nah, yang ini berkaitan dengan ini. Kalau misalnya Bapak Ferdinal di sini, Bapak Ferdinal, dokter, MA, institution-nya adalah Universitas Andalas, address-nya adalah Kampus Limau Manis, Universitas Andalas, Padang. Seperti itu. Kemudian, Padang, Indonesia. Postal code-nya, kode post juga. Teleponnya, boleh telepon kantor beliau. Kemudian, ini email beliau. Boleh sifatnya personal atau email kantor. Ini, nomor satu. How long have you known the applicant? Berapa lama Anda kenal dengan applicant? Silakan diisi. Karena waktu itu, Bapak Ferdinal telah kenal dengan saya. Karena saya terdaftar tahun 2003 sebagai mahasiswa di Universitas Andalas. Berarti, terhitung dari tahun 2003 sebagai dosen pemimbing akademik. Dan saya melamar beasiswa ini tahun 2010. Berarti, dari tahun 2003 ke tahun 2010 sudah tujuh tahun. Seven years. Dan selama tujuh tahun itu, kalau kita komunikasi tetap intens, kita tetap menjalankan hubungan baik, rasanya beliau pasti masih mengenal mahasiswanya. Lagi mahasiswa di akademiknya. Yang kedua, In what capacity have you known the applicant? Ini sebab kapasitasnya apa? Pertama, teacher or professor, employer or job supervisor, research advisor, author. Kalau ini pada waktu itu, Bapak Ferdinal mengisi sebagai teacher atau professor. Professor ini sebenarnya makmanya adalah dosen. Dan juga research advisor. Jadi dua. Boleh. Kalau Ibu Ramadhani, research advisor. Kalau Bapak Arista Pawa Indra, job supervisor. Waktu itu sebagai ketua STKIP PG Sumatera Barat. Cuma waktu itu beliau sedang keluar kota. Jadi pengurusan. Oh ya, application form yang saya terangkan di part 2 kemarin itu adalah preliminary application form. Artinya, itu application form yang baru digunakan hanya di Aminef saja. Belum dikirimkan ke New York. Jadi baru di screening di kontor Aminef oleh selection panel. Nanti kalau misalnya Anda telah menyatakan lulus based on full write, baru nanti diberikan application form yang sebelahnya. Jadi di konteks saya waktu itu, preliminary application form diisi oleh Bapak Arista Pawa Indra. kemudian cuman ini diminta lagi ininya letter of reference. Waktu itu beliau sedang keluar kota. Jadi harus tanda tangan basah. Nah, karena beliau sedang keluar kota, padahal saya cuman waktu hanya punya waktu seminggu wang sawat itu. Jadi harus diganti oleh wakil ketua satu bidang akademik. Yang waktu itu adalah ibu Jusminia. Apa-apa saja yang diisi? Nah, kita lihat yang ketiga. In this rating chart, please evaluate the applicant in comparison with other students whom you have known during your professional career. Pertama, dari segi intellectual ability. Ini maksudnya tingkat intelektual. Ini bisa tercermin dari nilai IPK Anda berapa, kemudian bagaimana proses Anda belajar dengan dosen-dosen, kemudian apakah Anda pernah ikut kegiatan ekstrakuler. Kalau saya waktu itu pernah ikut lomba debate, debat, nanti akan saya share beberapa dokumen yang mengarahkan ke sini. Kemudian knowledge of field. Ini bisa terlihat dari nilai mata kuliah, pengetahuan tentang bidangnya, nilai mata kuliah, kemudian nanti nampak dari interview. Tapi ini semuanya diisi oleh referee. Apakah excellent, very good, average, below average, atau not applicable. Biasanya kalau saya antara dua ini, excellent atau very good. Kalau nanti ditanya, apa iya, bisa saya buktikan dengan beberapa dokumen yang valid dan reliable. Kemudian kalau emotional maturity, ini tingkat kedewasan pada waktu itu usia saya baru tahun 2010, baru 25 tahun ya. Saya 20-27. Jadi, masih sangat muda. At the time 2010, ya, masih 25 tahun. 25 tahun, jadi masih sangat muda. Berarti isinya adalah average. Masih muda, tergolong muda. Belum pernah melakukan hal-hal yang sifatnya dalam artian dewasa. Belum. Tapi ini dalam hal emotional. Tentu tidak bisa disamakan dengan orang yang berusia 40 tahun. Jadi, ini isinya average. Kemudian work habits. Ini work habits sama dengan pola kerja. Apakah excellent? Apakah very good? Apakah average? Atau below average? Ini silakan diisi. Ini kalau dia dari employer atau job supervisor, boleh isinya very good. Tapi kalau average, berarti kan work habits-nya enggak bagus. Ini besar kemungkinan nanti akan ditanya di interview. Kemudian motivation to pursue graduate study, ini artinya apa sih motivasi untuk studi tingkat lanjut, boleh diisi. Nanti si dosennya atau Bapak Ferdinal akan memberikan checklist, biasanya excellent. Kalau misalnya motivasinya enggak excellent, enggak mungkin dong dia mau melamar visual provide. Kan seperti itu. Seriousness of purpose, ini keseriusan untuk tujuan. Kenapa dia mau belajar tingkat ke luar negeri. Kemudian potential of for significant future contribution in view. Ini artinya bakat potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh aplikant untuk kontribusi khusus di bidangnya secara signifikan di masa depan. Jadi bisa tergambar kalau aplikant ini diberi kesempatan untuk studi lanjut, nanti dia akan menciptakan ini, dia akan melakukan hal ini, lalu dia akan menjadi performanya akan seperti ini, seperti ini. Jadi ini potensi dilihat. Resourcefulness and initiative, ini maksudnya ini inisiatif tekat dari dalam diri, internal driven. Kemudian adaptability to new situation, ini biasanya bisa terlihat dari si aplikant ini ada enggak ikut kegiatan ekstra kurikuler, kemudian ada enggak ada ikut kegiatan yang sifatnya di luar dari perkuliahan. Kalau kuliah saja kan monoton sekali, misalnya datang ke kelas belajar, lalu kemudian baca buku, ikut UTS, lalu ikut UAS. Pada saat UTS, saat UAS yang ditanyakan itu lagi yang dipelajari. Kuliah itu sebenarnya tidak terlalu menantang. Tapi kemudian adaptability, kalau ternyata si aplikant ini selain punya nilai yang bagus, dia juga punya prestasi benar akademik, itu sangat dipertimbangkan oleh pihak Aminev untuk dipilih. Kemudian kalau leadership qualities, pada waktu itu saya pernah di Universitas Andalas berperan sebagai ketua HIMA di bagian ESSA, di English Student Association. Ini leadership qualities juga saya pernah berperan sebagai di bagian BEM, khusus kerohanian untuk responsi agama Islam. Pernah saya ikut seperti itu, lalu saya pernah juga ikut kegiatan lembaga rohani mahasiswa. Keislaman seperti itu juga pernah ikut. Jadi ketua panitia acara-acara lomba pernah ikut. Jadi tidak hanya menjadi mahasiswa yang duduk di kelas, belajar, lalu ujian dan dapat nilai. Dulu itu saya berpikir kuliah seperti itu sangat remosankan. Bukan berarti ujub atau sombong, tidak. Tapi kita bisa memiliki kemampuan kita, kita berada di mana. Kemudian teaching potential. Ini potensi dimiliki untuk mengajar. Jadi kenapa? Karena beasiswa Fulbright ini kan pada dasarnya memberikan kesempatan pelajar Indonesia untuk belajar di Amerika Serikat melalui program beasiswa. Jadi akan alangkah besar manfaatnya bila setelahnya program beasiswa Fulbright ini selesai dan pelajar yang mendapatkan beasiswa ini menuntut ilmu di Amerika, lalu pulang. Kemudian dia mengajarkan kembali apa yang dia pelajari kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya di Indonesia. Dan itu sangat bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Ini yang dimaksud dengan teaching potential. Apakah semua harus memiliki latar belakang teaching, mengajar? Itu bisa dilihat nanti. Ini tergantung kepada referi yang mengisi. Kemudian lebih lanjut, ini kita lihat list describe. Describe ini, kalau ini kan checklist, Excel, NFL, dan lain macam. Ini describe the applicant's qualifications and potential for successfully completing further academic study in the US. Ini artinya, describe ini secara verbal. Apa saja yang perlu dideskripsikan. Pertama, applicant's outstanding talents. Outstanding talents ini bakat yang menonjol dibandingkan applicant lainnya. Apa bakat yang saya miliki? Nanti akan saya jelaskan di beberapa dokumen berikut ini. Kemudian, applicant, tapi paling tidak misalnya bisa saya sebutkan waktu itu menjadi delegasi mahasiswa Universitas Andalas untuk PIMAPSI, misalnya, impunan mahasiswa bahasa dan sastra Inggris se-Indonesia. Jadi, waktu itu saya terpilih sebagai pimpinan cabang khusus wilayah Soekra Barat. Dan itu bertempat di Universitas Andalas. Tempatnya waktu itu acaranya di Jember. Kemudian, outstanding talent lainnya, saya pernah ikut lomba debat tingkat nasional di PIMNAS, Tekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, tahun 2006, bertempat di Universitas Andalas, dikelola oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, kalau nggak salah Belmawa. Tapi Belmawa betul-betul belum ada ya, tahun 2006. Jadi, lomba debat juga dijelaskan dan ternyata saya masuk ke final round. Kemudian yang kedua, How he or she compares with peers, both academically or in leadership class. Di sini, Reverie mengisi informasi tentang apa sih perbedaan dia, applicant ini, dengan teman-teman lainnya sebaya. Misalnya, sekelas dia seperti apa. Kemudian, peran dia dalam hal leadership seperti apa. Karena saya pernah menjadi ketua HIMA, dan juga pernah menjadi ketua cabang khusus Sumatera Barat, bidang HIMA-PSI, yang waktu itu setelah satu tahun off. Kemudian, saya juga pernah aktif secara akademik, mengikuti program-program pertukaran pemuda misalnya, seperti itu. Kemudian, pernah PKMI. Nah, ini di sini mungkin diisi dari sudut pandang dosen akademik, yaitu Bapak Rinald itu menjelaskan sehingga saya bisa menonjol dibandingkan applicant lainnya. Nah, yang ketiga, observation on the applicant's character. Nah, tentang karakter, ini tergantung kepada dosen pemimpin, pasti karakter yang dimaksud adalah karakter yang bisa mengarah kepada kepribadian, yang bisa mencerminkan nanti individu ini, kalau dipilih untuk mendapatkan base of all right, nanti dia akan menjadi pribadi seperti apa, personality-nya seperti apa. Mungkin dalam pandangan saya, tidak mencari perfectionist, tidak, tapi paling tidak, tidak memalu-maluin bangsa Indonesia lah, kalau sudah berada di negeri orang, negeri Amerika. Meskipun negeri Amerika Serikat disebut negeri yang liberal, atau negeri yang sifatnya bebas, tapi bukan berarti di kampus-kampus atau universitas yang ada di Amerika Serikat itu lingkungannya sebebas yang kita bayangkan. Tidak. Karena sama seperti kampus-kampus di Indonesia, kampus di Indonesia meyakini bahwa lingkungan kampus adalah lingkungan akademik, dan yang lingkungan formal berpendidikan tentu berbeda dengan lingkungan-lingkungan yang di luar kampus. Karena nanti aplikasi ini akan berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain, akan berkomunikasi dengan dosen-dosen dari berbagai negara. Tentu karakter yang dimasukkan di sini adalah pembawaan yang bisa mencerminkan bahwa oh inilah orang yang kami percaya untuk mendapatkan biasiswa. Jadi, Yang keempat, Ini artinya apa sih informasi-informasi lainnya yang bisa disampaikan oleh referee tentang Anda sebagai aplikant yang tidak ada di sumber-sumber lainnya. Apa misalnya. Ini kesempatan emas yang di bawah ini untuk menjelaskan apa sih informasi menarik dari aplikant ini yang tidak dimiliki oleh sumber-sumber lainnya. Kalau saya misalnya, saya bisa menari misalnya. Tapi waktu itu menari, menari bukan menari-menari serius, menari aerobik. Saya bisa melakukan itu. Kemudian, nama, silakan nama, refery, signature, tanda tangannya, serta tanggal. Tanggal, tanggalnya kapan, tahun berapa. Please return directly to the Fulbright Program Office in the Applicants' Country. The Fulbright Program cannot guarantee the slatter's confidentiality once it becomes part of a university's reports. Jadi, nanti ini akan dikirimkan berikut dengan Actual Application Form. Tapi ini sifatnya confidential ya. RASIA. Ini pertama dikirimkan langsung ke Aminef dalam amplop tertutup. Kemudian, setelah dikirimkan, nanti ini akan menjadi milik dari universitas. Ini akan dibicarakan oleh pihak universitas. Oke. Saya berhenti berbagi tentang ini. Oke. Jadi, ini sangat menarik. sangat menarik ya tentang letter of reference. Kemudian nanti akan saya membahas tentang wait a minute tentang informasi yaitu dokumen-dokumen yang saya kirimkan pada waktu pihak universitas. mahasiswa pun right now. I will share with you. Oke. Alright. ini salah satu sertifikat yang saya miliki sebagai mahasiswa Universitas Andalas Padang. Saya terpilih sebagai delegasi Universitas Andalas untuk acara dialog kebangsaan. Dialog kebangsaan ini dilaksanakan tanggal 2 sampai 4 April 2007 di Guest House Gera Kencana BKKBN Jakarta. Ini pada waktu itu saya sempat kita sempat pergi ke Metro TV loh. Direktur Kelembagaan oh iya Bapak Supeno Janali 4 April 2007. Ini pada waktu saya dalam proses penulisan skripsi ikut ini. Kemudian ini saya lampirkan. Jadi menunjukkan bahwa saya memiliki leadership qualities menonjol dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang ada di satu angkatan. Kemudian ini ada beberapa informasi yang saya juga mau share. Kita lihat di sini ini salah satu karya tulis yang saya tulis untuk PIMNAS PKMI PKMI yaitu Program Kreativitas Mahasiswa Penulis Ilmiah. Ini jujurnya adalah filosofis pada ukiran di tiapulang patang dalam adat Minangkabau. Jadi saya sebagai penulis pertama kemudian Pandia Sirizal dan Eka Tiza. ini Andia Sirizal teman saya di Fakultas Sastra Universitas Andangas. Ini Fakultas Sastra sekarang berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Teman saya Andia Sirizal ini terdaftar di Sastra daerah yaitu Sastra Minangkabau Sementara Sementara Eka Tiza adalah mahasiswa jurusan Sastra Inggris Universitas Andangas. Dan kita ini satu angkatan tapi beda kelas. Nah ini kita meneliti tentang fakta filosofis pada ukiran tiapulang patang dalam adat Minangkabau. Ini sudah ditampilkan di PIMNAS 2005 di Universitas Muhammadiyah Manang dan kita di ongkosnya dibiayai oleh Dirjen Dikti waktu itu kita sangat kami ya kami tim ini sangat bangga sekali dan dosen pemimpin kami waktu itu adalah Ibu Dokterana Diany Renita MA beliau dosen Sastra Inggris UNAN sekarang bertugas di Universitas Selancang Kuning beliau sangat pandai dalam pemimpin mahasiswa sampai hampir kita anggap ya orang tua orang tua sendiri kemudian abstrak ini abstraknya this article discusses mungkin kita tidak perlu bacanya lebih lengkap boleh silahkan nanti di search tulisan tentang ini makna filosofis pada ukiran 8 tahun ulang patang dalam adat Minang kabar boleh di search di google setelah PKMI jurnal ini diterbitkan di Linguistica Kultura Linguistica Kultura Universitas Andalas Linguistica Kultura adalah salah satu jurnal yang berada di jurusan Sestra Inggris Universitas Andalas ini pendahuluan jadi pada waktu saya masih mahasiswa saya sudah menulis artikel ilmiah pertama pikiran yang terinspirasi dari nama tumuh-tumuhan yaitu akabrayun akaduagagang bunguanau buanau ini selamacem kemudian ini juga sumber-sumbernya Marah Risman 88 tentang budaya Minangkabau tidak banyak literatur memang iya tidak banyak orang-orang yang bertumpu pada tradisi lisan jadi tradisi menulis agak kurang di Minangkabau tapi semenjak perubahan zaman era informasi pola pendidikan juga ditingkatkan orang-orang Minangkabau kemudian mulai mentradisikan sastra Minangkabau itu sebabnya ada sorry buktinya teman saya yang berdaftar di jurusan sastra daerah Universitas Andalas ini salah satu bukti bahwa orang Minangkabau itu juga paham dengan sastra sastra adalah identitas bangsa yang harus kita pahami kemudian terus kebawah ini macam-macam untuk ukirannya juga ini sengaja saya foto waktu itu di Musimudita Warman Musimudita Warman masih berdiri di Kota Padang sampai saat sekarang tapi sepertinya butuh support juga dari pemerintah agar bisa diperbagus lagi beberapa sudut Musimudita Warman tersebut rame kembali jadi gak hanya gedung-gedung pemerintahan saja yang terbagus kemudian ini beberapa rangkiang contohnya ini kemudian ada kita lihat ini salah satu bentuk tulisan artikel ilmiah yang saya tulis dan saya lampirkan di application form Biasiswa Fulbright apalagi yang saya miliki ketika saya mahasiswa UNAN jadi melamar Biasiswa Fulbright ini gak hanya karena saya dosen justru sebenarnya pesaing saya ada yang dapat rekomendasi dari rektor Universitas Negeri misalnya ada juga dia apa namanya pengajar di salah satu pergantian tinggi negeri yang justru sebenarnya lebih bonafit dibandingkan saya waktu itu saya hanya dosen juga tinggi swasta di SDQPG Sumatera Barat tapi karena potensi yang saya miliki prestasi yang saya punya mungkin itu menjadi nilai lebih ini juga saya pernah magang di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan surat keterangan nomor 264 tahun 2006 ini di badan pengkajian dan pengembangan kebijakan jadi lebih suka saya ini yang hal-hal yang berbau kebijakan yaitu policy karena waktu SMA saya belajar di jurusan ilmu pengetahuan sosial di SMA Negeri Dua Padang pelajaran yang sangat saya sukai ketimbang pelajaran IPA bukan saya tidak suka matematika sebenarnya saya kurang setuju juga kalau nyatakan IQ hanya dari matematika saja tidak pepintaran dan kecerdasan berbahasa juga salah satu tanda IQ nah kemudian ini saya magang tanggal 3 sampai 31 Agustus 2006 ini terima kasih Bapak Wahyu Kumoro di BPPK Deplu salam kangen Pak Wahyu semoga Pak Wahyu sehat-sehat saja selalu ya terima kasih atas support dan dukungannya selama saya magang waktu itu oke nah sekarang kita lanjut oke ini nanti kita bahas itu ini juga kita bahas nanti kita bahas nanti nah ini tahun 2007 ini seperti yang saya bilang talent bakat yang outstanding yang berlebih dibandingkan mahasiswa lainnya jadi dari ribuan mahasiswa unan waktu itu yang pernah ikut kegiatan ini ini saya mendapatkan Anugrah Universitas Andalas Andalas University Awards tahun 2007 ini nama saya kemudian sebagai mahasiswa berprestasi dalam bidang sosial terbaik 2 disenggalkan oleh Dewan Penyantun Universitas Andalas tanggal 11 September 2007 ini ditandatangani oleh Bapak Musilir Kasim selaku Rektor Universitas Andalas bila sipit-sipit seperti saya silahkan kemudian Fahmi Idris Ketua Umum Dewan Penyantun Bapak Fahmi Idris Menteri pernah menjadi Menteri Perindustrian kemudian Bapak Profesor Dr. Taufik Abdullah sebagai Ketua Dewan Juri ini juga boleh kita lihat mungkin kita zoom ya ketuanya Profesor Dr. Taufik Abdullah Wakil Ketua Ibu Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar MA ini saya pernah bertemu beliau beliau ini adiknya Ibu Desi Anwar wartawan senior di Metro TV waktu itu yang sampai saat ini masih saya hormati ya karena kredibilitas dan profesional beliau dalam hal jurnalistik dan reportasi kemudian ini anggota terus nah jadi di Unan saya dapat basis lain bukan sorry Anugrah Universitas Andalas tahun 2007 bidang sosial jadi terbaik dua Alhamdulillah nah sekarang kemudian apalagi saya punya ini nah kalau ini ini piagam dari Dewan Penyantun kalau ini ini seleksinya beda lagi ini September 2007 nah kalau ini saya ikuti tahun 2006 satu tahun sebelumnya jadi piagam penghargaan saya adalah juara utama dua di tingkat Universitas Andalas jadi ini tidak dibedakan IPATIPS tidak ini mahasiswa rektor Universitas Andalas dengan ini memberikan pengalaman kepada Yesus Kandi Sastra kemudian juara utama dua di Universitas Andalas ini Bapak Badrul Mustafa Kemal Dea piagam penghargaan tahun 2006 jadi ini saya raih dulu penghargaan ini baru kemudian ini nah ya oke kemudian kita lanjut piagamnya ini oh sorry ini belum nah ini ini juga tahun 2006 piagam penghargaan yang saya raih ini kegiatannya ini saya masukkan tadi ya program kreativitas masjidat ilmiah jadi sebagai ketua dari tim yang lolos di PIMNAS dan tahun 2006 saya berhasil meraih predikat penyaji tingkat nasional jadi pada waktu itu saya bacanya simple aja oh penyaji tingkat nasional tapi setelah saya renung-renungkan ternyata sebagai mahasiswa unan saya waktu itu sudah berada pada level tingkat nasional dan itu cukup membanggakan orang tua alhamdulillah nah ini PKN ilmiah masjidat nasional pada tanggal 26 sampai 29 Juli 2006 nah yang PKMI inilah judulnya makna filosofis pada ketika pelanfaatan dalam adat Benangkabau ini tulisannya adalah yang ini tadi ini dia ini tulisan jadi sangat berapa namanya sangat dihargai oleh Departemen Penyekan Nasional Republik Indonesia Direkturat Jenderal Penyekan Tinggi kalau sekarang kan Departemen Penyekan Kebudayaan nah sekarang kita lihat prestasi apa lagi sih saya miliki beberapa yang saya tonjolkan di application form ini ini sudah tadi saya bahas nah ini jadi 2010 sebelum 2010 ini saya sudah bekerja juga jadi dosen di Stekip dosen muda nah karena saya alumni Universitas Andelas pernah ikut lomba debat kemudian juga pernah menang lomba debat lomba pidato lomba storytelling dalam masa Inggris lomba dalam membuat cerpen short story secara lisan itu storytelling jadi saya diminta sebagai instruktur di English debating training untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Andelas pada tanggal 26 April sampai 28 April 2010 ini selama 18 jam sorry excuse me ini tahun 2010 jadi instruktur instruktur muda ya Alhamdulillah nah kita lihat lagi nah ini tahun 2006 selain dari Dewan Penyantun dari Rektor UNAN saya juga dapat penghargaan dari Student Executive Board of Analysis University Student Research Development Department ini dari lead banknya BEM UNAN dapat sertifikat saya untuk Most Achievemental Student tahun 2006 ini ditandatangani oleh Abang Benny Arnas kemudian Harini Rahmi dan Yerwan Suwandi kalau dulu mahasiswa kalau nggak ada COVID-19 ini pasti aktif di jalan semuanya ya pasti rame Kota Panam ini saya dapat sertifikatnya pada waktu itu pada acara dan kita dapat hadiah Alhamdulillah jadi prestasi-prestasi ini kemudian yang saya kumpulkan untuk membentuk image atau citra saya sebagai sarjana sastra Universitas Andalas jadi tidak hanya sekedar kuliah di bangku belajar sama dosen baca buku kemudian diujikan lagi hal itu bagi saya itu menantang tapi sedikit membosankan kenapa? karena inti dari bahasa Inggris menurut saya adalah aplikasi demo linguistik adalah aplikasi yang penting jadi tidak hanya sekedar memahami teori kemudian ini juga nah ketika saya menjadi dosen saya bisa salah satu penghargaan saya miliki ini nah ini setelah pulangnya dari Amerika Serikat tahun 2019 saya dapat penghargaan dosen BPS satu kepuasan terhadap kinerja dosen SESTIKIP PKI Sumatera Barat ini kepala unit penyambilan bukti internal Bapak Ansovino dan ikutan SESTIKIP BUSUS Melia ini di kampus SESTIKIP PKI Sumatera Barat yang sebenarnya ini kalau dilihat itu betul logonya ada yayasannya disini oke kemudian nah pada waktu saya studi ini seperti yang dilihat pada waktu saya studi S2 salah satu pengurusan syarat pengurusan untuk pembuatan paspor bila itu ke Amerika Serikat bagi dosen boleh harus menggunakan surat izin ke luar negeri untuk apa nah ini dia surat izin ke luar negeri ini kopnya yayasan pembina lembaga pendidikan YVP Pembangunan Barat sekolah tinggi keguruan ini kemudian pada waktu itu masih blog spot ya situsnya belum portal sebesar sekarang ini kampus satunya Gunung Pangilu Padang kampus 2 Jalan Jenderal Sunderman 1 Padang oke ini tahun 2011 2278 surat izin pulang negeri ini ditembus kepada kantor imigrasi Padang jadi ini BUSUS Melia pembantu ketua satu bidang akademik ini telepon beliau ini identitasnya waktu itu sebagai tenaga pengajar jadi belum dosen ya tenaga pengajar masih 2 tahun diingkat kontrak waktu itu tapi ternyata kita jelasnya bagus maka diangkat menjadi dosen tetap kelasan kemudian disini nah ini isinya adalah akan akan melaksanakan studi lanjut tingkat S2 di software sehingga kepada yang bersangkutan telah diberikan izin untuk bermanfaat keguna negeri guna melaksanakan tugas studinya maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan paspor RU untuk atas nama tersebut di atas demikian nah ini jadi ditandatangani oleh ini ya lalu itu beliau sangat support sekali untuk studi lanjut dan juga alhamdulillah yayasan pun juga mensupport waktu itu tahun 2011 sehingga saya dibantu menutupi shortfall yang ada tapi dengan ikatan 2 yang tambah 1 2 yang tambah 1 sesuai dengan peraturan keministrik yang 2013 yang pulang ke Indonesia 2 yang tambah 1 kan N sama dengan 2 tahun jadi 2 kali 2 tambah 1 berarti 5 tahun 5 tahun setelah tahun 2013 adalah tahun 2018 jadi tahun 2018 yang tambah 1 saya sudah berakhir jadi tentu ada keinginan untuk lanjut studi S3 insya Allah ya mohon doanya ya nanti kalau saya studi S3 nanti saya posting lagi disini kemudian ini tadi sudah kita bahas kemudian nah ini juga apa sih pengharga pihak sertifikat atau penghargaan yang saya miliki lainnya selain Fulbright tahun 2017 saya dapat ini grant juga Alhamdulillah berprestasi kembali untuk mendapatkan Certificate of Completion English for Academic Research ini dilaksanakan tanggal 4 Juli sampai 29 2016 dan 3 Januari sampai 2017 selama 200 jam ini nilai nilai ininya adalah 20 juta nilai biayanya ini mengikuti ini 20 juta jadi beasiswanya cukup generous untuk yang mendapatkan ini terima kasih kepada Bapak Adrianus LG Wawuruntu kemudian thank you to Miss Aurora Murphy hi Aurora and I hope everything is going well with you in Australia I'll see you one day insya Allah God willing and Miss Mariam Kartika Tresni terima kasih Ibu Mariam dan juga Professor Leslie Harburn thank you so much for allowing me to join this wonderful and this great program jadi sangat membantu sekali untuk mengikuti program English for academic research dan juga terima kasih Ibu Suria Sang yang telah menjadi jembatan dalam komunikasi dengan pihak UIG dan juga HUI oke kemudian setelah oke ini pada waktu saya studi di SIUI apakah saya hanya belajar oh ternyata tidak sama seperti gaya saya waktu S.Arjana waktu saya kuliah 1 saya tidak hanya belajar karena menurut saya kuliah itu kuliah itu lebih menyenangkan daripada sekolah menurut saya kejujur ya kalau sekolah itu kadang-kadang agak membosankan masuk setengah 8 pagi sampai jam 1 jam 2 di lingkungan yang sama itu gedungnya itu sesananya juga seperti itu semua harus ragam bagi saya itu agak sedikit membosankan jadi pada waktu kuliah ternyata saya lebih senang explore selain kuliah saya juga ikut ini Symposium Graduate Student Research Symposium tahun 2013 mempresentasikan ide saya tentang ini kemudian ini setelah menamatkan atau menyelesaikan program ini adalah salah satu bentuk sertifikat completion ini langsung dikirim dari Washington DC The J. William Fulbright Foreign Scholarship Board in the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State ini ya ini penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat Menteri Departemen Dalam Negeri khusus di bidang Biro dari Pendidikan dan Hubungan Budaya ini pada program ini Yayasan atau Badan Beasiswa Asing Fulbright DJ William kemudian ini ini nama saya sebenarnya saya lebih kenal saya lebih kenal saya lebih kenal dua nama first name last name in recognition of successful completion of the Fulbright Scholarship program Oktober 2013 Washington DC jadi ini setelah saya pulang ke Indonesia ini jadi saya pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2013 program saya selesai 4 Mei 2013 tanggal 6 Mei saya berangkat langsung dari dari Edwardsville dijemput diantarkan oleh host family Joyce hi Joyce thank you Joyce and John waktu itu kita berangkat pagi-pagi pesawatnya pagi-pagi dari St. Louis lalu kita tiba di Chicago lalu dari Chicago penerbangan saya ke Hong Kong dari Hong Kong kemudian ke Jakarta dari Jakarta baru ke Padang Padang baru ke rumah orang tua jadi ini ditandatangani oleh Chairman J. William Fulbright Foreign Scholarship Board ini ketuanya kemudian Assistant Secretary of State for Educational Cultural Affairs So this is salah satu bentuk dokumen yang akan Anda terima kalau telah menyelesaikan program Biasiswa Fulbright ada lagi oke jadi ada beberapa dokumen lagi yang akan saya pelajar tapi ini adalah garis besar contoh-contoh dokumen yang saya lampirkan pada waktu saya melamar Biasiswa Fulbright jadi untuk membuat kita menonjol dan dipandang lebih oleh pihak Aminat itu kita harus membuktikan dengan selain hitam datas putih juga kita bisa memberikan contoh real sumbangsi kita terhadap bangsa Indonesia karena tujuannya Biasiswa Fulbright adalah memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk studi di negeri Pamansam lalu kemudian menimba ilmu di sana kuasai lalu ilmu yang dimiliki itu dibuktikan dengan academic transcript atau diploma saya tidak akan memilihkan diploma atau academic transcript karena itu sifatnya private nanti ada pula yang mengkopi-kopi segala macam ya you can meet me in person kalau pengen lihat ini I stop share about this one oke jadi dua hal telah saya bahas pertama tentang letter of reference dan yang kedua tentang dokumen-dokumen yang saya kirimkan pada waktu saya melamar Biasiswa Fulbright di tahun 2010 prosesnya selama satu tahun informasi berikutnya ini beberapa tulisan yang saya tulis di blog saya pribadi sekarang kita lihat jadi bagi yang yang ingin tahu lagi tentang Biasiswa Fulbright silahkan di klik ini frequently ask question about kemudian apa-apa saja misalnya nah jadi Fulbright ini menyediakan international travel betul jadi perjalanan saya dari dari rumah dari rumah sampai ke tempat tinggal di Amerika itu di Cougar Village itu ditanggung oleh Aminev semua oleh Fulbright tapi dikelola oleh Aminev jadi Aminev menjembatani Fulbright Scholarship applicant recipient ini dengan pihak Fulbright jadi dibiayai ya semua tiketnya lalu kemudian tuition and fees for university coursework ini ya perkuliahan SPP per semester itu dibiayai oleh Fulbright kemudian juga fees misalnya biaya-biaya yang lainnya juga dibayarkan oleh oleh Fulbright jadi boleh dikatakan saya nggak bawa duit apa-apa ke Amerika kemudian accident atau sickness insurance tapi bukan berarti saya ngeluarkan duit juga karena waktu itu ada cek kesehatan persiapan barang-barang buku yang mau dibawa juga ya jadi bukan berarti 0% accident atau sickness insurance ini juga asuransi kesehatan ini juga penting karena bila kita sakit ada dana yang akan membiayai biaya kita provide monthly maintenance ini maksudnya kebutuhan bulanan juga diberikan dia kabarnya berbeda-beda di setiap state atau di setiap wilayah karena di tempat saya studi lingkungannya sangat sangat nyaman sangat ramah kemudian memang saya lebih suka lingkungan yang berada dekat dengan alam tidak terlalu ribut tidak terlalu bising jadi saya menyukai lingkungan yang memang friendly atmosphere dan kampus SIUI adalah kampus yang ternyata cocok buat saya memang sudah berjodoh kalau saya nanti saya lulus di kampus kampus besar ternyata namanya mungkin kampus besar tapi ketika studi di sana kita tidak nyaman tidak berjodoh juga ternyata saya sangat nyaman belajar di SIUI kemudian books buku-buku buku-buku kemudian computer komputernya books computer juga dibantu oleh Fubright kemudian intransip allowance ini kalau misalnya penerbangan internasional juga penerbangan pergi ke Amerika dan pulang dari Amerika ke Indonesia ini kita dikasih kalau tidak salah 800 dolar itu cukup banyak biayanya untuk intransip misalnya kita intransip kita harus makan sarapan menggunakan biaya lagi nanti akan dibantu oleh Fubright dan juga professional activities juga diberikan biaya it's almost everything jadi benar-benar program ini benar-benar memberikan support yang sangat luar biasa untuk pelajar Indonesia untuk studi di negeri Amerika Serikat tapi utamakan dulu niatnya untuk studi dan belajar menimba ilmu serta membangun networking serta pengalaman jadi sepulangnya nanti ke Indonesia yang kita bawa itu gak hanya jenza tapi juga values yang bagus yang bisa kita terapkan ke Indonesia kalau ada value-value yang rasanya tidak cocok untuk Indonesia gak usah kita terapkan Indonesia karena nanti malah membuat yang sudah ada menjadi kacau yang bagus yang bagus misalnya inovatif kemudian nilai-nilai teamworking kemudian self-discipline anti-plagiarism nah nilai-nilai seperti itu boleh kita adopsi dan kita ambil karena itu tidak mengganggu tatanan hidup bermasyarakat yang ada di Indonesia nanti silakan di search di sini ini situsnya aminef.org.id informasi lebih lengkap tersedia di sini kita lihat di sini ini saya punya blog ini blog yang saya tulis sendiri sparkling silent silhouette it relates to my name ini salah satu foto pada waktu saya ikut Fulbright enrichment seminars di Denver, Colorado tahun 2012 so I stood I think it somewhere around here in the back so and everyone these guys were so tall so jadi mereka duduk seperti ini jadi ini dari beberapa sesama penerima besok Fulbright dari berbagai negara ada dari dari India dari Pakistan dari Iran dari Finlandia dari Polandia dari Kuwait Qatar Nigeria so many Russia juga ada jadi berbagai macam ini nah coba kita lihat nah sekarang kita masuk yang ketiga yaitu study objective apa yang saya tulis di study objective ini boleh silahkan lihat nanti ke sini klik Fulbright experience masters ada 3 Fulbright ada Fulbright experiences ada post Fulbright nah jadi this is my experience so I share saya berbagi di sini supaya bisa bermanfaat bagi siapa saja yang juga mau tertarik dari Fulbright karena jalur jalur ininya berbeda-beda jalur yang dihadapi berbeda-beda setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang Fulbright tapi secara keseluruhan saya yakin pengalamannya pasti sangat luar biasa coba kita klik ini before departure ini salah satunya dokumen yang mau saya lihatkan adalah study objective sedang loading lihat apa saja ini letter of acceptance Oktober 10 2011 ini saya tulis pada waktu itu ini submission plan waiting time nanti semua informasinya lengkap disini yang saya tulis kemudian application ini application kalau tidak salah ini saya tulis disini let me see application ok bukan bukan yang ini kita back khusus tadi objective it's already sudah saya posting di blog saya sebenarnya jadi boleh silahkan nanti dibaca ini kemudian stage application ok let's see you can bisa nanti menggunakan fasilitas ini ya searching ya disini tadi nah ini dia ini an example of study objective for Indonesian application ini silahkan di di jadi format sebenarnya formatnya tidak ada tapi di informasinya kan ditulis maksimal satu halaman so it's only one page jadi jangan kirim dua atau tiga atau empat ya atau berpanjang-panjang gak usah orang Amerika itu budayanya adalah stretch to the point jadi gak usah berpanjang lebar langsung aja to the point nah ini ini yang saya kirim pada waktu saya melamar business of a bright study objective master's degree ini nama master's degree study objective ini paragraf pertama ini background kemudian kenapa mau melamar beasiswa ini ini juga pada waktu itu saya sedang bekerja di sini di STGPG Sumatera Barat sebagai dosen dayasan kemudian mata kuliah yang saya ajarkan adalah ini ini semuanya in the master's degree program I will focus my study on composition and rhetoric karena kenapa komposisi dan rhetoric karena pertama saya suka menulis I really love writing if you ask me to write days and days for about a month a few months nggak apa-apa saya juga nggak bakalan bosan yang penting ada makanan di istirahat ada waktu sholat di tidur lebihnya sih is okay rhetoric saya juga suka rhetoric berbicara berkomunikasi karena ini adalah salah satu cabang ilmu bahasa selain berkaitan dengan linguistik tapi juga berkaitan dengan seni art yaitu composition rhetoric jadi nggak hanya linguistik saya belajar kemudian bagian dari seni bahasa saya juga belajar teori-teori Plato Socrates Aristoteles juga belajar itu rhetoric ini juga disebutkan gambaran ke depannya kemudian ini ada yang men-support ikut professional teacher education PPG tapi kemudian ternyata setelah saya pulang ke Indonesia ada peraturan diperitaskan ke yang lulusan magister pendidikan di UNP akhirnya saya nggak ikut program ini nggak apa-apa kemudian saya lanjutkan composition rhetoric will be considerable emphasis to your flow program ini silahkan dibaca nanti jadi sampai di sini ini to sum up jadi jangan lupa nanti berikan kesimpulan apa sih kesimpulan yang Anda tulis to sum up kenapa memilih ini English language jadi tetap bahasa sasa Inggris tapi fokusnya kepada composition and rhetoric kemudian kenapa saya nggak ngambil pendidikan bahasa Inggris padahal saya di STK PGRI pertama saya sajananya adalah sastra Inggris Universitas Andalas yaitu ilmu murni kalau S2 saya mengambil pendidikan bahasa Inggris lari jadinya menjadi ilmu terapa ilmu pendidikan itu dalam ranah ke minister jadi tidak sinkron beda makanya saya harus konsisten dalam linearitas pendidikan nanti kepada teman-teman yang melamar biasanya ini jangan asal-asalan dalam memilih bidang studi karena kalau asal-asalan sepulang nanti dari Indonesia gelar yang dimiliki tidak akan diakui oleh universitas sekalipun kita menyukai bidang studimu tersebut karena yang penting itu adalah sepulangnya Anda ke Indonesia Anda masih digunakan bukan digunakan tapi bermanfaat secara optimal jadi formatnya adalah beberapa item ini salah satu bentuk contoh tadi objektif tapi ternyata karena COVID-19 kemudian jumlah mahasiswa yang semakin menurun lalu perjanjian kerja saya juga sudah selesai dengan ini CGPG Sumatera Barat maka tahun 2020 selesai saya bekerja di sini jadi insya Allah mudah-mudahan bisa berkiprah lagi di kampus yang lain yang lebih baik mungkin di program tinggal nanti walau-walau misalnya oke now that's study objective saya stop share here itu study objective-nya yang saya tulis pada waktu saya melamar jadi sederhana simply straightforward jadi tidak ada dokumen yang bohong-bongongan semuanya original semuanya sesuai dengan fakta dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum nah selebihnya pada waktu itu apalagi kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di komentar di bawah ini saya akan mencoba menjabarkannya dengan lebih detail tapi penjabaran saya di video ini adalah murni dari perspektif saya pribadi tidak mewakili aminef juga tidak mewakili IIE juga tidak mewakili program beasiswa full-bright yang ada di Amerika jadi semoga bermanfaat bagi adik-adik yang sekarang ini sedang studi sarjana masa depan itu gak usah terlalu dikhawatirkan yang harus dikhawatirkan adalah hari ini kalau hari ini kita berbuat sia-sia maka masa depan pasti akan sia-sia padi yang tumbuh di sawah pasti diawali terlebih dahulu dengan menanam benih lalu benih tersebut kita masukkan ke dalam tanah kita pupuk kita siram lalu dalam proses waktu ia pun berkembang menjadi padi yang membedakannya nanti adalah padi dengan jagung kalau padi semakin berisi semakin merunduk kalau jagung semakin berisi dia semakin obol jadi kita harus bedakan nanti jika adik-adik telah menjadi sarjana atau sampai S2 atau doktor sekalipun nanti tetap rendah hati kenapa? karena banyak orang di sekitar kita yang tidak seberuntung kita untuk dapat mengenyang pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi oke itu pesan saya nanti bila diterima menjadi penerima beasiswa fullbride selalu ingat bahwa beasiswa ini bertujuan selain menjadi role model dalam hal pendidikan internasional di Indonesia tapi juga membangun networking dan pengalaman saya pribadi akan bertemu dengan teman-teman yang merasa ingin juga mendapatkan beasiswa fullbride tapi karena studi di dalam negeri jadi merasa rendah diri tapi tidak ada orang merendahkan tapi karena merasa rendah diri saja jadi sehingga terkesan orang-orang yang studi di luar negeri menyembongkan diri meskipun kenyatanya tidak seperti akan dibuka ini it's my sister she opens the door oke alright so thank you for your attention terima kasih atas perhatiannya selama beberapa menit ini satu jam tujuh menit mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di komentar di bawah demikian informasi dari saya semoga bermanfaat I'll see you again in the future as a fullbride scholar representing Indonesia bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati